Hendak menata kembali wilayah kota Cilegon yang lebih modern, pemerintah setempat mengadakan sayembara desain kawasan Cilegon tanpa menghilangkan karakteristik dan budaya dari kota tersebut. Wali kota Cilegon, Haldi Agustian mengatakan, tujuan diadakannya sayembara ini agar masyarakat yang melintasi kota Cilegon menuju Pulau Sumatera atau sebaliknya, bisa menyambangi sejenak untuk menikmati keindahan kota Cilegon. Selanjutnya, kota Cilegon merupakan gerbang utama Pulau Jawa bagi masyarakat Pulau Sumatera yang hendak menuju Pulau Jawa. Oleh karena itu, pemerintah setempat akan menata kembali kota Cilegon agar bisa menjadi daya tarik bagi masyarakat luar. Orang-orang dari Sumatera yang baru pertama kali menjadikan Jawa, gambarannya adalah kota Cilegon. Oleh karena itu, kita bikin di tahun ini adalah sayembara kawasan kota Cilegon. Karena kita tahu bahwa kota Cilegon ini kan kota yang banyak dengan industrinya. Terus kemudian, kotanya hanya sekedar lintas saja. Haldi berharap agar sayembara ini bisa diikuti oleh seluruh masyarakat kota Cilegon, khususnya kepada para arsitek. Karena warga Cilegon dinilai bisa mengetahui apa saja yang dibutuhkan untuk menjadikan kota yang modern, tanpa harus menghilangkan karakteristik kota ini sendiri. Diketahui terdapat dua desain kawasan kota Cilegon yang disayembarakan, yakni wilayah Cilegon Timur menuju Damkar, dan Damkar menuju area Pelabuhan Merak. Sementara itu, desain ini harus meliputi pendestrian, penerangan jalan umum, koridor, vegetasi, dan saluran air. Ali Andra Ibrahim, Jurnalis Banten TV dari Cilegon, memberitakan. Jurnalis Banten TV dari Cilegon, memberitakan.